Pujian setinggi langit pelatih KMS KDNZ buat Marcelino Ferdinand. Pelatih KMS KDNZ, Mark Grosjean, melayangkan pujian kepada-kepada pemain Indonesia, Marcelino Ferdinand. Menurut Mark Grosjean, Marcelino Ferdinand merupakan pesepak bola yang memiliki kemampuan di atas rata-rata. Ia optimisitis kedatangan pemain timnas Indonesia itu dan rekrutan lainnya bisa membantu KMS KDNZ terhindar dari degradasi. Saya sangat antusias dengan Marcelino. Dia memiliki kualitas di atas rata-rata, kata Mark Grosjean dikutip dari Head Lats The News. Lebih lanjut, Mark Grosjean menyebut jika Marcelino Ferdinand didukung dengan kemampuan komunikasi yang baik. Ia meyakini kemampuan komunikasi itu dapat membuat eks persebaya itu semakin berkembang di Eropa. Berbekal itu pula, Marcelino Ferdinand tidak kesulitan beradaptasi selama berada di KMS KDNZ. Mark Grosjean lantas membandingkan Marcelino Ferdinand dengan rekrutan anyar Asia lainnya, Yuta Miyamoto. Menurut dia, kemampuan berbahasa gelandang asal Jepang itu tidak sebagus Marcelino. Akan tetapi, Yuta Miyamoto juga memiliki kelebihan lain yang bisa bermanfaat bagi KMS KDNZ. Adapun Marcelino Ferdinand baru saja mencatatkan debutnya bersama KMS KDNZ pada Sabtu, tanggal 25 Februari tahun 2023, malam WIB. Marcelino Ferdinand bermain sebagai pemain pengganti saat timnya menjamu jonggeng. Laga itu merupakan pertandingan pertama playoff degradasi kompetisi Divisi Dua Liga Beligia atau Kalenger Pro League tahun 2022 sampai tahun 2023. Dalam duel yang berlangsung di Stadion Burger Mister Van de Wiel, Marcelino Ferdinand masuk pada menit ke-80. Mantan pemain persebaya Surabaya itu menggantikan jelet Van Lansot. Sayang, debut Marcelino berjalan tidak berjalan manis usai digulung tim tamu jonggeng. KMS KDNZ tertinggal lebih dulu lewat gol Jami Yai Empi pada menit ke-37. Menit ke-74, KMS KDNZ mampu menyamakan kedudukan melalui Dilan de Belder. Jonggeng hanya membutuhkan waktu 2 menit untuk kembali memimpin berkat gol Basitentoma. Kurang dari 10 menit Marcelino Ferdinand masuk ke lapangan. Gawang KMS KDNZ kembali kebobolan lewat Cedris Nuozi. Gol itu sekaligus menyudahi Laga dengan skor 1-3 untuk kemenangan jonggeng. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!